Hai, selamat datang kembali di channel Dewi Gadget bersama saya Dimas Wahyuka. Gimana kabar kalian nih di awal-awal tahun 2021? Apakah kalian sudah membuat resolusi tahunan atau justru tetap stuck di resolusi tahun lalu dan sampai sekarang belum ada eksekusinya sama sekali? Semoga di tahun ini kita semakin sadar, semakin cepat mengeksekusi resolusi kita di tahun 2021 ini. Dan sesuai judul video kali ini saya akan unboxing dan hands-on Samsung Galaxy Note 20 Ultra but this time around it's going to be Snapdragon variant. Yang kalian dapatkan di dalam boxnya adalah yang pertama adalah HP-nya ini sendiri. Kemudian di sini ada alat pencabut dari SP-nya plus ada USB OTG yang kalian bisa hubungkan ke flash disk langsung. Dan kemudian ada charging 25W, ada pengganti ujung dari SP-nya, ini mantep banget. Plus ada USB Type-C dan yang terakhir adalah earphone AKG. Ini mantep banget, ini lengkap ya Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang Snapdragon variant. Kesan pertama memegang Samsung Note 20 Ultra ini, ini memang terasa high-end sekali ya. Ini versi Note pertama yang saya review di channel ini. Ini terkesan boxy, tegas, dan premium. Frame-nya ini menggunakan frame stainless steel, tapi anehnya biasanya agak kerasa berat ya kalau frame-nya stainless steel. Tapi Samsung Note 20 Ultra ini kok nggak terlalu berat ya. Ini di kisaran 208 gram, walaupun ukurannya melebihi iPhone 12 Pro Max di 6,9 inci. Dan kemudian untuk layarnya ini berjenis Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120Hz, tapi ini bertipe adaptif, sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Ini generasi terbaru dari versi Corning Gorilla Glass. Dan untuk resolusi dari layarnya ini sudah 2K, alias lebih dari Full HD. Kemudian untuk output dan inputnya, sekarang tombol power button-nya dan volume rocker-nya ini pindah ke sebelah kanan. Bagian bawahnya ini ada speaker grill, USB Type-C, dan S-Pen-nya. Kemudian bagian atasnya ini sudah mendukung SIM tray yang mendukung SD card ya tambahnya. Ini ada 2 model, dual SIM dan single SIM plus SD card. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah penyebab kenapa orang-orang menunggu seri Note-nya Samsung. Yaitu adalah di tahun 2020 kemarin, sekarang udah 2021 ya. Jadi Samsung Galaxy Note 20 Ultra salah satu hal yang upgrade itu adalah masalah latensinya ya. Kalian bisa melihat, ini sangat minimum sekali ya latensinya. Ini mereka mengklaim 9 milisecond. Jadi, wow, ini terasa lancar. Ini kayak nulis di kertas saja ya. Mantep banget sih Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Nanti kita akan mereview salah satunya ini juga. Apakah user experience menggunakan S-Pen ini cukup menarik? Lanjut. Kemudian untuk spesifikasinya, nah ini yang berbeda. Ini adalah versi Snapdragon 865 Plus. Dan RAM-nya ini 12GB. Dan ROM-nya atau internal storage 256GB. Dan baterainya 4500. Nah, dari spesifikasinya ini, ini yang membuat saya penasaran. Dan bahkan banyak sekali pengguna Samsung yang mengeluhkan versi Exynos. Karena ada beberapa masalah seperti heating issue dan baterainya yang cukup beror. Saya mungkin akan fokus ke baterainya ya nanti pada saat mereview. Dan apakah ada heating issue pada saat bermain game. Kalau kalian penasaran, kalian bisa bantu di kolom komentar di bawah. Apa yang perlu saya cover mengenai review Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Let me know in the comment section down below. Kemudian untuk software-nya, ternyata setelah saya update. Saya cek di update software. Ini ternyata sudah terupdate sampai ke Android 11. Dan versi One UI-nya terbaru 3.0. Dan saya penasaran bagaimana user experience yang saya rasakan di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Dengan software yang baru. Nanti di reviewnya saya akan menceritakan user experience-nya. Jadi mungkin nanti reviewnya sedikit detail di software, baterai, dan kameranya. Dan ngomongin masalah kamera. Ini kameranya juga isu-isu-nya. Ini ada sedikit image processing berbeda antara Exynos dan Snapdragon. Kita langsung saja untuk kamera depannya ini 10MP. Dan hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Halo guys. Ini adalah kamera depan dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan ini resolusinya 4K di 60fps. Dan bagian langitnya ini kalian bisa melihat sebenarnya ini bukan belum out yet. Cuman ya memang semi-semi mendung. Jadi besok di video reviewnya kita akan menguji bagian langit yang warna biru. Karena ini belum terlalu terlihat. Mungkin bagaimana nih? Dari hasil kamera depan Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Dan kemudian untuk kamera belakangnya karena di Samsung seri S20 itu ada permasalahan khususnya di Samsung S20 Ultra. Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini mereka sudah menyematkan laser autofocus. Jadi berikut adalah hasil dari foto sekilas dan video dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Oke guys. Ini adalah 4K 60fps di Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wow. Ini karena 108MP. Maka ini ya. Rule backgroundnya ini kerasa banget. Dan detail banget ya. Yap. Itu tadi adalah hands-on dan unboxing Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang versi Snapdragon. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini di WeGadget. Jadi di WeGadget ini mulai reguler untuk upload video itu mulai tahun 2020 awal ya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mau berkontribusi untuk mendukung dan men-support channel ini. Dan bagi kalian yang penasaran bagaimana review Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini yang versi Snapdragon. Kalian bisa taruh komen kalian di bawah apa saja yang perlu saya cover mengenai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Dan thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Dimas pamit. See ya. Terima kasih.